Sebuah polemik baru-baru ini mencuat terkait penggunaan dana BPJS Kesehatan yang dianggap tidak sepenuhnya untuk kemaslahatan peserta. Kontroversi ini muncul setelah adanya penemuan pada Dibdaftar Inventarisasi Masalah RUU Omnibus Law Kesehatan, khususnya pada Pasal 425 dan Pasal 11. Pasal 425 RUU Omnibus Law Kesehatan menyatakan bahwa BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk menempatkan dana jaminan sosial, untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Hal ini menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak. Terkait pengelolaan dana BPJS Kesehatan, Ikatan Apoteker Indonesia EE telah mengajukan usulah agar poin B Pasal 425 tersebut diubah. AI menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak diperkenankan menempatkan dana untuk investasi. Usulan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa dana BPJS Kesehatan benar-benar digunakan secara optimal untuk kepentingan peserta dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penggunaan dana BPJS Kesehatan untuk investasi merupakan suatu perdebatan yang kompleks. Beberapa pihak berpendapat bahwa investasi dapat memberikan pengembalian yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pengelolaan dana untuk investasi dapat berisiko dan mengurangi ketersediaan dana untuk keperluan kesehatan peserta. Pemerintah diminta untuk mendengarkan suara masyarakat dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat berharap agar dana BPJS Kesehatan yang telah dikumpulkan selama ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan peserta BPJS Kesehatan. Transparansi dalam pengelolaan dana dan akuntabilitas yang jelas juga diharapkan agar masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan dana tersebut.